Intro Kesibukan syuting serta kondisi tubuh yang dibalut lelah nyatanya bukanlah penghalang bagi para pemain sinetron tukang ojek pengkolan ciptakan kehebohan. Di saat telah selesai syuting, Furi Setia pemeran Purnomo pun mengajak para pemain lain untuk lomba adu joget melawan artis-artis wanita di TOP. Bukan Purnomo jika tak membuat heboh, bahkan saking hebohnya, Ezaya yang pemeran ojek yang seharusnya bertindak sebagai juri bersama ranti Purnama Sari sampai ikut berjoget despacito hingga berlagak ala penyanyi rap bersama Fahmi Bo. Maka lihatlah tingkah-tingkah kocak tim Purnomo saat beradu joget bersama tim laras berikut ini. Ini kita semuanya lagi ngumpul, semua pemain tukang ojek pengkolan Ngumpul bersama? Ngumpul bersama, Pak. Nah, apa? Mau nyanyi lagi despacito. Nanyi lagu despacito di lombakan sambil seru-seruan. Dan nanti akan ada jurinya. Kita mendatangkan juri yang sudah terkenal. Di mana? Alam Lelembut. Kita sambut. Chris Martin. Dan ditemani di sudut cewek ada emang. Udah siap lom cewek-cewek? Iya. Oke, kita mulai dari sekarang. Yes, Pak. Yes, Pak. Yes, Pak. Yes, Pak. Yes, Pak. Yes, Pak. Aku sih ekspresi cowok ya, tapi kalau cewek-cewek lebih lincah. Mencah, jadi buat aku semuanya oke. Jadi yang kalah yang menang siapa? Enggak kalah. Cowok, cowok. Hah? Cowok, cowok. Meski kocak dan heboh, tim Purnomo akhirnya mengaku kalah. Dan hukumannya adalah harus menarik perut di depan semua pemain. Suasana pun makin riuh ketika ojak Purnomo hingga Fahmi Bol yang super gemuk mulai menarikan tarian perut. Tidak, kita kalah. Dah, kita kalah. Yang lagi kalah. Weee. Kita kalah. Yaudah, kita kalah. Kita diapain? Juru, tarik perut ya. Fahmi menang ya. Harus perut. Fitri, ini anak pendidikan ya, joget seriosa katanya. Mana anak seriosa joget. Seriosa gimana? Kasih lihat perutnya. Iya. Bentar, lagu lagi browsing. Oke, mana perutnya yang paling gede? Ini yang mana? Hahaha. Di belakang. Wuuu. Oke, sekarang Purnomo. Iya. Wuuu. Eh, perut. Perut, perut. Sekarang Fahmi. Selain keseruan yang penuh keakrapan, inilah kebahagiaan Dewi Oktaviani yang sukses meraih gelar Sarjana S1. Atas kesuksesan inilah pemeran laras ini pun berbagi sukacita bersama para pemain tukang ojek pengkolan. Meski hanya menyuguhkan martabak, laras nyatanya tetap menerima pujian serta ucapan selamat dari pemain di lokasi syuting tukang ojek pengkolan. Maka lihatlah aksi laras ketika membuatkan martabak yang akan dibagikan kepada para pemain tukang ojek pengkolan berikut ini. Ya pemirsa, aku udah nemuin nih makanan favorit seluruh masyarakat Indonesia deh kayaknya martabak. Ini aku mau bikin martabak buat cewi-cewi. Dua-duanya aja lah. Manis sama asin, oke? Ini biar temen-temen gua tuh tau kalo gua usaha bikin martabak buat mereka, ya kan? Gak rata nih, mau tuh liat ke dia deh. Ah! Jatuh! Sick. Ya pemirsa ini aku udah jadi ini martabak asin sama martabak manis yang aku kasih sama cewi-cewi. Wow bawa apa? Asik makan, makan, makan. Makasih. Makasih. Laras. Amat cepet-cepet kerja. Oh iya. Udah kerja pak disini. Amat udah jadi SIKOM, udah jadi sarjana, sarjana muda ya kan? Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Amin. Sarjana muda dan berbakat ya? Amin. Selamat Gawi. Semoga mendapatkan jodoh. Eh jodoh. Semoga sarjananya bisa bermanfaat untuk penusa bangsa dan negara. Amin. Saya hanya bisa mendoakan ajalah yang terbaik buat Dewi dalam segala hal, dalam semua keinginan Dewi, cita-cita Dewi. Udah. Biar semuanya terkabul lah. Meninggalkan keseruan di lokasi syuting Tukang Ojek Pengkolan, kita beralih pada sinetron roman Picisan. Benarkah kehadiran Claudia Adara sebagai Nadine berhasil merusak kisah cinta Roman dan Wulandari di mata para fans. Tak hanya cantik, benarkah Claudia yang pintar memasak, bakal menggeser pesona Dinda Azani dari hati Arbani yang tengah digodohkan para fans untuk berpacaran. Di balik hysteria fans yang menginginkan sosok Arbani Aziz dan Dinda Azani berpacaran. Benarkah kehadiran sosok Nadine yang diperankan oleh Claudia Andara dalam sinetron roman Picisan perlahan makin merusak hubungan antara Roman dan Wulandari? Tidak hanya cantik, benarkah sosok Nadine yang jago masak akan menggeser sosok Wulandari di hati Roman? Terima kasih telah menonton!